Jadi di Pemirsa, kita sekarang lama lagi menuju ke Bogor, Jagorawi, lihat! Lihat saudara-saudara, kalian lihat gue, tapi lihat jalan-jalan. Gue tuh harusnya kalau mau di jumlah-jumlah ya, anak gue tuh lebih dari lima loh. Habis Rafa lahir, gue hamil lagi ke dua. Sampai tiga bulan setengah deh gitu. Ternyata... Sampai tiga bulan setengah deh. Bu, ampun yang gini, kan? Lalu lagi, kita lagi menyatukan hati, pikiran supaya sukses buat surpasiin oma. Oke, mau bawain topi, masuk. Tuh, ini jangan pada bubar dong. Jadi di hari ini tanggal 5 Juni, mamaku, mama Betty, kata saya ga usah main toyor-toyor. Itu ulang tahun. Eh, jangan bubar dong, ngomongnya barengan. Ya kan ini lagi ngomong kakak Rafa, dia tingginya udah sebuah. Oke, jadi oma Betty itu ulang tahun. Tapi karena kita ini kan sekarang lagi, masanya masih pandemi, udah gitu masih PSBB. Terus jadi PSLL lah, PSR lah, segala macem lah, KRL lah. Jadi ya kita akan tetap mencoba untuk memberikan surprise kepada oma. Biasanya tuh kalo oma tuh, namanya juga oma-oma ya. Aku juga mungkin akan menjadi oma-oma nantinya. Pas aku udah dewasa? Ya pasti dong. Atau teenager ya? Enggak, jangan lupa kalo bapak teenager udah punya anak, oma udah punya cucu, aku stres. Oke, gapapa. Tapi yang paling pasti biasanya tuh oma tuh selalu senang kumpul sama anak-anaknya, sama cucu-cunya. Nah, baru kali ini saudara-saudara sekalian, oma itu ga bisa ketemu sama kita. Ketemu Whatsapp ko aja? Nangis. Pake Zoom, nangis. Kenapa? Oma ga ngerti cara pakenya. Jadi hari ini kita akan berusaha untuk membuat oma senang, bahagia. Gua sih pengennya nginep ya ketemu ibu gua. Cuma kan dia gitu kalo dalam masa kayak gini kan ga bisa terpenuhi semua keinginan kita. Tapi palingnya kita singgahlah. Kita akan tetap mengikuti protokol yang tepat ya, Pak ya? Betul. Nah, karena Pak SBB berarti kita berapa orang nih? Rafa... Kita berenam, jadi harus bawa dua mobil. Sombong. Ya, karena protokoler gitu. Ya, protokol kesehatan ini ya. Mbak Siti... Carak, Pak SBB, jadi... Ya udah, kita ngikutin peraturan aja. Mau ga mau kita harus dua mobil. Let's go! Mbak Siti pengen ikut. Diajak tadinya belum, tapi dia ikut aja. Ya kan, Siti? Iya dong, Bu. Ayu jenuh di let's go do it. Minyak kali jenuh. Ayo, let's go, geng. Yang penting semuanya berjalan dengan sukses. Semoga kita tetap ah... Sati! Sati! Yang penting semuanya. Aku naik mobil yang besar kamu semua. Eh, Mas Mana? Mas Mana? Mas Mas. Aku iya. Aku es? Setiva banget... Salahnya sayaeste like. Yeay, moitus bikin mobil yang vieri aku. Terima kasih, geng, jadi saya kenapa pilih circular? Karena kan dulu saya pernah terkena itu Maaf ya, guys, kalau saya ngomong mobil itu ya, maaf ya Jadi mau naik mobil apa aja, mau naik truk, mau naik apa Hanya satu yang aku perlukan, bukan setir, bukan mau mau nyetir, bantal Biar nyampe Yuk Kau mau kemana, Manuel? Oh, jadi saya mau ke Bogor Oke, let's go Bensin udah diisi belum sama lelaki gue, penuh Baru mau gue Gue benci banget, gue pernah ngomongin Ngapain sih, kenapa pake kayak gitu? Dibeliin lo, Benny Karena kadang ketek gue gak nyampe buat nyampe situ Semuanya lengkap saudara-saudara sekalian Kita akan menuju Bogor memberikan surprise buat Siap-siap memiliki nafas yang sangat panjang Mengingat kita menggunakan masker Mata lurus ke depan, karena kalau kiri ke kanan itu berarti Anda tidak dalam keadaan sehat Dan jangan memejamkan mata, kecuali Anda mengantuk Berarti Anda tidur pulang kembali ke rumah Pakai seatbelt, hati-hati seatbelt Jangan sampai mengencangkan dada Anda Eh, Kak Pak, kamu kan lagi masa begini kan pas sekarang ketemu Mama terus ya Sebenernya kamu seneng gak sih denger suara aku? Setiap saat, setiap malam, setiap menit Dulu pagi-pagi nyalain radio suara Mama Terus kamu minta aku ngerti? Dan aku belum selain ngomong Pulang, nangkong Mama Sampai rumah ketemu Mama Bangun ketemu Mama Kenapa sih Papa sudah pakai Mama beginian? Gimana cara pakai ini? Kan jadi malu aku Kenapa sih Papa sudah pakai Mama beginian? Mau coba? Cuma tinggal ditempel dulu. Iya, tampilnya kelihatan aku pendek. Cuma aku jauh. Iya juga sih ya, make it easier gitu. Tunggu apa? Tunggu apa? Nooo! Uh, pasti manual yang nyuruh mau duluan deh. Oh iya sih ya. Emang biasa kalo, ini baru pertama kali loh. Pemirsa, aku pake ginian. Mungkin, dan itu orangnya gitu, diem, diem, diem. Tapi kayaknya dia tau kali ya, bawah ini bini kagak nyampe. Nyampe, cuman gue harus ke kanan dulu gitu. Terus kecek gue suka nyangkut di jendela. Ntar ya, yang kuat buda kita baktukin ya. Jadi pemirsa, kita sekarang lagi menuju ke Bogor, Jagorawi. Lihat, lihat saudara-saudara. Kan lihat gue, tapi lihat jalanan. Kalo kemarin-kemarin kan sempet kaseng banget. Sekarang nih udah mulai... Sekarang kan tadinya peraturan PSBB tuh tanggal... Sampe tanggal ini ya? Tanggal 4 Janai. Nah, ternyata kita dapet info di perpanjang. Gitu, sekarang kita udah melewati sentul. Nah, intinya adalah ya, yang gue pikirin adalah... Gue diterima masuk sama ibu gue ga? Iya. Karena kan mama emang selama 3 bulan tuh sempet ups and downs. Kangen sama cucunya, kangen sama gue. Kangen lagi utang gue. Kangen utang gue sama ibu gue. Gak apa-apa ya, mana sih sekali. Kalaupun kita udah mau kirim-kirim apa gitu... Pasti gue lewat paket gitu kan. Terus gue bilang, kalo mama di rumah aku cuman ngerap... Jangan nanti mama nangis tapi kamu jangan ketuk mama dulu. Nah, yang gue takutin ini nih. Diterima kagak nih kita masuk ke dalam. Itu adik gue. Oh, adakan bayinya. Alak keceketa. Cimana? Eh, salah buka. Hei, kentang. Kentang. Anak kesal. Sudah menjadikan besalnya. Ketamu depan rumah, kata kak. Lepot kecekali. Aduh, kamu kak. Ini Didi. Kenapa kamu kan udah jadi membesal. Kenapa membesal. Eh, temu sana ya. Gue tungguin. Bapak Ivel. Bye. Dia liat gue gini. Gue tuh harusnya kalo mau di jumlah-jumlah ya. Anak gue tuh lebih dari lima loh. Kok bisa? Bisa. Akan berbuatnya sering. Berbuat ke rencana. Abis Rafa lahir, gue hamil lagi kedua. Sampai tiga bulan setengah deh gitu. Ternyata belum diizinkan Tuhan untuk punya baby lagi. Jadi harus dikuret. Harus diakat. Terus gak berapa lama. Setahun, dua tahun lagi. Kemudian gitu. Gue lah. Gue hamil lagi. Gue hamil lagi. Ketahuan. Maksudnya. Baby-nya perempuan. Baby-nya perempuan. Kan. Zaman. Waktu itu udah mulai canggih tuh. WSG-nya udah. Tafordi lah. Apa-apa lah gitu. Kandungan hampir empat bulan. Tapi iya. Belum diizinkan juga sama Tuhan. Gue punya baby lagi. Guret lagi. Diangkat lagi. Itu anak ke... Calon anak ketiga. Sampai. Hamil lagi. Demen banget gue hamil. Manuel. Kembar! Manuel kembar loh. Lu bisa bayangin gak kalau dia kembar? Kembar. Terus. Ternyata sampai usia kandungan sampai empat bulan. Si telurnya itu. Wah gue gampang nangis. Karena ternyata gue punya anak kembar. Karena di turunan wing itu ada mba-nya yang kembar. Setelah si telurnya yang satu nih. Pokoknya janin yang satu lagi sama dokter. Dilihat ini. Tidak bisa berkembang. Wah gue nangis banget. Nangis. Yang tadi mau punya anak kembar kagak jadi. Nah. Lumayan agak bingung juga tuh. Karena. Gimana ya. Satu masih stand-by. Yang satu udah mesti selesai. Tapi ya udah Tuhan so atur ya. Kalau orang menghadapi yang Tuhan so atur dong. Akhirnya ya udah. Sampai manual dilahirkan. Puji Tuhan sampai sekarang. Sudah 11 tahun. Jadi koleksi gue cuma dua aja. Lebain kalau di total anak gue lima. Mau bagaimana gue di mobil ini dengan anak gue lima. Tidak. 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 Oke Benny. Thank you. Kali ini lo bener. Makain gue tongkat itu. Kita udah nyampe. Kita akan kasih surprise buat mama. Semoga dia. Semoga manual ga akan repot dulu ya. Adik-adik gue udah ngumpul. Mama di dalem. Benji di depan. Konakan gue dimana. Semoga manual ga nasih. Semoga kita berhasil menyerahkan hati mama. Yes. Didi. Gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu orang. Gak pernah ketemu orang. Cuali papa memanggil sama Didi. Gak. 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 Tumpangnya mana? Tumpangnya itu di depan. Kita lilinin yuk. Iya. Di dapur aja. Ada sepuku. Ada adik-adik gue. Panakan gue. Ada pasirnya. Ada pasirnya. Nanda. Say hi. Kenapa sih pakeknya begini banget? Say hi. Kenapa sih. Bagaimana sih pakeknya? Bagaimana sih pakeknya? Bagaimana sih pakeknya? Kaki sulitnya? Bagaimana sih pakeknya? Gak bales itu nih ya Gak bales itu nih ya Happy birthday Omar Happy birthday Omar Happy birthday Happy birthday Happy birthday Omar Make a wish Omar Make a wish Min Min He Lembut Keceng lah Aduh Aduh sahabat lah Ada lagi Wow Pengen leluk gimana dong Aurin Pengen ciu Hai Yusaya Pengen ciu Terima kasih. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Tuhan berkati. Potongnya gini dong. Tumpung ini Terima kasih. 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 Saya Cлекс. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Parliament by Dikosa Gia. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya perasaan mama seperti apa, apakah mama bersedia untuk mengurangi hutang-hutang aku padanya? Ya kan kalo ga kerja, maksudnya gua ngutang sama suami, kan gua malu ya Kalo gua ngutang sama suami, kata suami jadi gua gini Perasaan lu udah gua kasih mulu, gitu kan ya? Kita coba ngobrol sama mama ya Aduh seneng nih, bagi cucu-cucu Manuel, selo, Rafael, mas seneng banget dah hari ini ulang tuan Nampus ini ya Eh, 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 semprot dulu Semprot, 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 semprot dulu nih, gua mah ga main-main nih Eh, seram gua, seram Beneran lu, gua mah ditemprot, ini sini air apa sih? Air ini dari kamu Nadanya jadi tunai Masa sama cici sendiri, sama anak sendiri, semprot, 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 beneran ya? Beneran, aduh mama kan takut, karena mama udah tuain, ngeri Lebih takut mana, ga ketemu anaknya? Ya gimana ya, pengen semuanya, pengen sehatan Mama ini ngomong bener apa nggak sih? Aku ga tau mulut mama-amanya Kedengeran ya, ya udah kita buka aja ya Kita buka ya Tapi jangan deket-deket ya Asaga Jauh-jauh ya Tapi bener, lebih enak ini ya Ya Ya, lebih enak mulutnya Kedengeran ngomongnya Kita kayak agak kaku ya, kayak gini sama ya Tadak kaku, itu kan biasanya kan peluh karak, peluh karak Nah, tapi mama kira ga sih di hari ini, tanggal 5 Juni, mama ulang tahun Kita tau kita muncul gitu tadi siang Ga semuanya, kan mama mau pergi, mama Iya, terus diulur-ulur ya Terus Miranya ngulur-ngulur, sampai mau makan siang aja Aduh udah, abis makan kita berangkat ya Engga lo, nanti kayak ini kan mau video call Oh, jatuh berangkat, kok lama banget sih Eh, ntar lagi deh Jadi udah aja mama nungguin video call Makanya yang datang terombong Terombong Terombong, nama-nama Sekarang balik lagi, serombongan anak, cucu, menantu Cuma yang paling berat itu adalah kita ga bisa langsung peluk gitu kan ya Apalagi kan di sini bener-bener kita mikirin bahwa ini kita ke mama, ke rumah Bogor Kita juga udah siap kalo kita ada di posko-posko yang harus melewati orang ngecek ya, kita siap Makanya kita mobilnya juga dibatasi penumpangnya segala macem Tiga bulan ga ketemu, cuma video call Iya, iya Aduh, bener-bener miss banget deh sama anak, cucu Itu bener-bener miss Mak, Kak, aku keren ga? Ngeek, tapi sekarang kalo boleh, pengen peluk deh Padahal kata si mama aku yang paling bangor, yang paling bandal, yang paling ini Ya tapi mau ke siapa lagi ya, bersyukur masih ada mama ya yang bisa kita hubungin Cuma yang paling ternyuk itu adalah, mak gua ulang tau tapi gua ga bisa peluk, ga bisa dateng Udah bukan pengen barang, tapi masih tetepin kado ga sih? Oh, tetep Kak Uta masih dihitung ga? Oh, ini tetung dong, buku hitam masih ada Tetep Terus selain rindu dan lain sebagainya, itu udah pasti ya Malah yang lebih jengkel tuh, oh waktu aku lagi sakit ya, ya ga bisa sama Aduh Benny ngapain sih? Aduh, mau udah kebayang Ini kode mama nih pasti tangan mama abis nih Banget Aku kena radang usus pemirsa, Shay Sian banget, mama ga bisa dateng Sedih banget Iya mama telepon, udah gitu mama video call sama Manu Video call, kerenpon Rafa ya Rafa lagi ada di sebelah aku, lagi pelukin aku Sakit banget tuh di rumah tuh, terhadang usus kena serangan yang kedua Udah gitu, Manuel lagi ya Pas lagi kesakitan ya di pinggir tempat itu, inget ga? Sama Manuel di foto, cekrek dikirim, oh mama lebih, oh Di situ aku bilang, mama aku tuh sayang banget sama aku Oh, ngepasti lagi Ya bener, ya Sama lagi ada operasi gigi pula ya, maya Tuhan Kamu tuh selama rumah sakit ya selama ini ya, selama bulan pandemi ini ya Iya pokoknya udah gitu, udah lagi sakit gitu, mama gini Kenapa sih kamu pake sakit? Ya mana gua tau Aduh mau ga pertanyaan Udah, udah dong udah, jangan sakit terus Ya emang eike pengen, sekong Terus selama mama disini di rumah pandemi, mama ngapain aja? Ngurusin kebon Ngurusin sabon Beres lemari, buang-buang yang akhir-akhir Mama pernah lu kirim foto ke gua ya Belakangnya background, tas di bawah lantai, mama gini Mama lagi mau benah nih Itu mau benah, siapa lagi ma? Tuhan yang udah dibenahin, mama benahin lagi Ya apa aja pokoknya cari isi, bukan beresin dapur Pokoknya buang-buangin yang Yang udah pada ngakil Ke rumah yuk Kayaknya banyak deh yang mau dibenahin Kalau dicari sih kerjaan ada aja ya Itu artinya udah dong, jangan terbahan terus Yaudah ya mama, pokoknya yang paling penting Di hari ulang ke mama, di usia mama yang ke-69 ini Selain aku punya mengucapkan Happy birthday, mama Betty Hehehe Ini adalah kue yang Menjadi persembahannya Ira Bukan kekuatan lu Kamu lantuan ya, ma? Thank you Kamu peluk boleh gak? Eh, 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 pokoknya semprot Semprot Ya ntar dulu tuh, ma Sedikit aja Gak, 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 gak Pengen-pengen peluk, ma? Gak, 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 gak Jauh aja, jauh aja Tahun ini Di ke-69 Karena Kita seperti merasa jauh ya dengan keluarga Dengan anak cucu Karena udah hampir 3 bulan ya gak, gak ketemu Walaupun ada, kita bisa komunikasi dengan video call Tapi lain ya, gak merasa kita dekat sama mereka, saling berkunjung Sama sekali di luar dugaan ya, gak ada persiapan apa-apa Tapi, eh, mereka datang membawa kebahagiaan Bener-bener itu cukup jadi sedih ya kalau Bayangin anak-anak itu bisa dateng ya Udah lama kan? Udah lama bisa, meskipun gak bisa memeluk mereka Gak bisa mencium mereka Tapi dengan melihat mereka datang Itu benar-benar menyentuh Sangat menyentuh sangat-sangat Bahagia sampai gak tahan deh Pokoknya itu Benar-benar di luar dugaan Terima kasih untuk anak-anak khususnya Biasanya ini yang membuat ide biasanya indie Dikumpulkan adik-adiknya Dikumpulkan ponakan-ponakannya Kita bukan ibu dan anak yang romantis Sayang-sayangan Tapi kita tuh kangen Dengan candanya, bawelnya, marah-marahnya Kangen banget itu sama rusuh Kalau rumah tuh dia rusuh Tapi dia tuh sangat sayang sama tante Pasti aku tahu itu Terima kasih anak-anak Terima kasih cucu-cucu yang paling khusus ini Buat Indi, Benny Terima kasih udah bisa hadir di rumah di Bogor Terima kasih Anak cucu Ya gue ya panikannya ya Senangnya banyak cucu-cucu Belum dibilang action bu Oh belum Senang ini Senang ini Baik cucu-cucu Ada Manuel Zello Rafael Aduh senang rame ini Eh 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 Cepet dulu Tidak 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 selamat menikmati